Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alkisah di sebuah negeri ada seorang saudagar kaya raya Ia adalah pemilik restoran terkenal dan terbaik pada masanya Selain rasa makanan yang lezat, pelayanan di restorannya pun sangat memuaskan siapa saja yang datang ke sana Restoran itulah yang sangat dijaga oleh saudagar tersebut Karena berkat restoran itu, sang saudagar mendapat banyak rejeki Berhubung saudagar pemilik restoran ini tidak memiliki keturunan di usianya yang semakin tua Ia ingin mewariskan usaha restorannya pada orang terpilih Yang nantinya dipercaya untuk menjalankan usahanya kelak Dengan syarat, separuh hasil yang didapat harus disumbangkan kepada kaum yang tak berpunya Beberapa saat, sang saudagar memikirkan cara untuk memilih orang tersebut Hingga suatu hari, ia mengundang 80 orang yang dianggap terbaik di daerahnya Kepada 80 orang itu, ia menyajikan hidangan terbaik untuk makan malam di restorannya Saat ke 80 orang tersebut hadir memenuhi undangannya Banyak terlihat wajah-wajah para undangan yang berharap terpilih Untuk mewarisi kekayaan sang saudagar Setelah berbahasa-bahasa sejenak pada malam itu Sang saudagar mempersilahkan para undangannya di restorannya Untuk duduk dan menyantap hidangan makan malam Dengan cara unik, disediakanlah 20 meja kotak yang terdiri dari 4 orang setiap mejanya Ditambah sumpit yang sangat panjang di masing-masing meja Karena sumpit itu hampir semua orang yang ada di meja kerepotan saat ingin menyantap makanannya Untuk mengetahui siapa orang yang pantas mewarisi usahanya Sang saudagar pun mulai mengelilingi ke semua meja makan Hingga meja ke 19 Tak ada satupun orang yang berhasil menyantap makanan yang dihidangkan karena sumpit panjang itu Hingga akhirnya tepat di meja ke 20 Saudagar itu pun tersenyum Di meja itu, 4 orang itu tampak menikmati hidangan dengan satu sama lain Saling menyuapi Mereka bisa menyuapi orang yang ada di dekatnya maupun sebaliknya Sampai acara selesai Hanya mereka yang kenyang Sementara yang lainnya tidak bisa menikmati hidangan Karena berusaha sendiri-sendiri untuk menyantap makanan tersebut Kisah ini mengajarkan bahwa untuk bisa meraih sesuatu harus dimulai dengan melayani Tidak boleh serakah dan mementingkan kepentingan diri sendiri Uang dan harta memang penting Namun ada banyak hal penting lain yang harus menjadi perhatian utama Bagaimana kita bersikap Bagaimana kita membantu orang lain Hingga bagaimana kita bisa memilih keseimbangan hidup Wabilahi topik walidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!